Jumat tanggal 18 September 2020, Bupati Cirebon Haji Imran Rosyadi berkunjung ke RSUD Waled Kabupaten Cirebon. Kunjungan tersebut guna mengecek kesiapan rumah sakit Waled dalam menangani pasien-pasien COVID-19. Hasilnya didapatkan bahwa ada beberapa pasien yang masih dirawat dan banyak pula yang sudah sembuh. Ada pun kabar baik yang bisa diterima redaksi dari kunjungan tersebut, yakni inovasi yang dilakukan oleh RSUD Waled. Berupa terapi plasma seperti dijelaskan salah satu dokter di RSUD Waled, yakni terapi yang diambil dari darah seorang pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sehingga darah tersebut memiliki antibody khusus guna menyembuhkan pasien lainnya. Ya, saya adakan penuh kerja di rumah sakit Waled ini dalam rangka kita sudah meninjau sejauh persiapan rumah sakit Waled untuk penanganan corona ini. Setelah saya kelihatan ini, kewacaraan dan keadaan pertemuan. Ternyata Alhamdulillah rumah sakit Waled ini sudah siap dan sudah ada beberapa pasien pun yang sudah ditangani dan ada beberapa pasien pun yang sudah sembuh. Bahkan di rumah sakit Waled ini akan ada pengobatan dalam penanganan corona ini dengan sistem plasma. Nah, nanti dokter Paris ini yang menerangkan tentang masalah pengobatan secara plasma ini. Nah, itu pengobatannya yang menjadi pilihan itu adalah satu imunoterapi, yang kedua adalah terapi plasma. Di rumah sakit Waled, kedua-duanya sudah kita lakukan dan pengembangannya. Alhamdulillah kita ada sukses story di situ. Hanya untuk imunoterapi saatnya kemudian obatnya di Indonesia tidak ada. Ini kita mengembangkan di terapi plasma. Ini bersama tim pakrak, di sini tim dokter, dan tim lainnya yang bertugas di ruang instalasi. Kami mengembangkan terapi plasma ini, jadi menggunakan plasma dari, plasma itu adalah bagian dari darah ya, yang diambil dari pasien-pasien yang sudah sembuh, sehingga sudah terbentuk antibody atau sel kekebalan tubuh yang spesifik untuk COVID. Dan biasanya terapi plasma ini kita pakai untuk pasien-pasien COVID yang berat. Jadi bukan pasien COVID yang ringan. Jadi untuk pasien COVID yang berat, sehingga kita dapat mengurangi kemertian akibat COVID. Demikian, Cardi, reporter Jabar Publisher.com dan JPNX TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!